Bandingin Indie Home, First Media, sama Starlink. Welcome to Tech Tech Channel! So, di depan gue ini udah ada Starlink. Dan kalian udah tau kan, kalau ini tuh dari Elon Musk. Gue mungkin kasih penjelasan sedikit, mungkin buat beberapa yang gak tau. Intinya ini adalah layanan internet, tapi berbasis satelit. Yang ada di depan gue ini tuh untuk hardware-nya. Tapi nanti kita tetep perlu subscription. Ini gue liat dari website-nya mereka. Ada tiga paketan. Yang pertama, residential. Kelihatan kalau ada di sini cocoknya kalau misalnya mau pake di rumah ya. Kita liat paketannya ini ada di harga Rp750.000 sebulan. Dan ini unlimited. Selanjutnya, ROM. Ya, ini mungkin buat kalian yang lebih suka mobile dan kemana-mana gitu. Ini harganya lebih mahal di Rp990.000. Tapi ada juga nih pilihan yang satunya, mobile priority 50GB harganya Rp4.345.000 sebulan coy. Yang paling terakhir dan paling mahal adalah buat kapal pelaut ya. Kalau di sini ada perkiraannya ya, downloadnya antara 40-220 Mbps, uploadnya 8-25 Mbps, dan latensinya di bawah 99ms. Paketannya minimal aja, yang paling murah aja di sini ada di Rp4.345.000, ya. Dan bahkan yang paling mahal ada di Rp86.130.000 per bulan coy. Yang pertama, kita akan liat dulu di dalam box ini ada apa. Yang pertama, kita akan liat dulu di dalam box ini. Oke sekarang gue udah ada di rooftop Kita akan langsung coba pasang Dan setelah itu kita akan speed test Dan gue penasaran nih ya Gue pengen coba aduin antara si Starling ini Sama di rumah ini tuh ada 2 internet Ada Indie Home Sama satu lagi First Media Seberapa jauh perbedaan ya ini Penasaran kan? Oke kita akan langsung pasang dulu Ini sih sebenernya simple banget ya Yang paling pertama Kalian harus download dulu aplikasi Starling Oke mau di App Store atau di Play Store ada Tapi gue udah download ya Jadi ini gue tinggal open aja Sebenernya ini gue udah sign in Tapi buat kalian yang baru pertama kali download Mereka akan minta dulu Kayak biasa lah sign in Kita langsung aja start setup Nah ini ada banyak banget pilihan Nah kita tuh yang ini nih High performance Oke dia akan cek Anyway ini Starling gue Gue taro disini Kondisi pokoknya Harus ngeliat langit-langit ya Langit-langit Langit maksudnya Oke disini buka kamera Find an open area Udah scan The entire sky Kalau gue liat di review-review ya Dia nanti akan Kita perlu ngeliat di Apa? Di langit Gitu ya Apakah ada yang Mengganggu sinyalnya atau enggak Nah langsung kita harus point Kameranya ke atas Oke Nah disitu tuh Disitu dia bakal Kita ngeliatin Mohon maaf nih Nge-nag banget Mampun gue Ya intinya harus sampe 100% lah Gila terang banget 95% Sebentar lagi Kita kembali kesini guys Oke ya Kita tinggal view result Nanti kita bakal dikasih tau nih Sebenernya sinyalnya tuh gimana Bagus Satu jelek Disini kita bisa liat nih Keterangannya Streaming video sama web browsing Good experience Video cause Some interruption Dan online gaming Frequent interruption Ini ada juga gambar Secara visualnya Yang biru itu berarti clear view Dan yang merah itu obstruction Oke ya Ini ada pilihannya Lu pengen coba cari lagi Atau Coba ngecek Awannya lagi Atau langsung set up here Kita set up here aja langsung Oke Ini udah langsung ada Masuk ke wifi nya Dan tinggal masukin password Oke Ini udah masuk Kita kembali lagi Ke aplikasinya Tinggal menunggu ini Oke Sip Starlink paired successfully Yay Ini ada beberapa settingan ya Mungkin sedikit aja Coba kita liat Secara statistik Oke Wih cukup detail juga Latency dan segala macemnya Ada network Nah ini network itu adalah Device apa aja Yang terhubung disini ya Kalau disini kan cuma iPhone gue satu Sekarang gue pengen coba bandingin Speedtest dari Starlink Terus Indie Home Sama yang terakhir adalah First Media Yang pertama First Media dulu Karena dia First Oke yang pertama First Media Disini gue dapet downloadnya 22,4 Mbps Dan untuk uploadnya Satu banding satu ya ini ya 28,7 Mbps Oke lanjut Ke Indie Home Nah ini lebih kenceng Downloadnya ada di 61,5 Mbps Dan untuk uploadnya Ini setengahnya ya Sekitar 32,2 Mbps Dan yang terakhir Starlink Ini ada di 112 Mbps Untuk downloadnya Cuma sayang Memang untuk uploadnya Gak setinggi itu Cuma di 23 Mbps Gue rada bingung ya Kenapa di ukla ini tuh Si Starlink gak kebaca Karena gue ngeliat di beberapa Konten kreator lain Itu kebaca gitu Nah gue gak tau nih Apakah kalian juga ada yang alamin Seperti gue tadi Atau gak ada So sekian aja review gue Buat si Starlink ini Gimana pendapat kalian Ya sekali lagi Pendapat gue Kayaknya ini kurang cocok Untuk keperluan gue Tapi mungkin buat keperluan kalian Yang tempatnya Rada Tidak terjangkau dengan internet Ini cocok Dan kebutuhan Downloading kenceng ya Bukan uploading kenceng nih By the way Sekarang ini lagi ada promo Harganya dari 7,8 juta Jadi 4,680 Jauh banget coy Cuman memang Di terakhir-terakhir Pas gue liat Ini udah sold out Semoga aja Stoknya kembali lagi Sambil dicek-cek aja Deskripsi yang gue di bawah Mana tau Stoknya udah ada Oke sekian aja video dari gue Kalau misalnya kalian punya pendapat lain Soal Starlink Atau mungkin kalian udah ada yang cobain juga Starlink Boleh tulis di kolom komen Sekian dari gue Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye